Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah, UKM Provinsi Jambi, Hamdan, Rabu pagi secara resmi membuka kegiatan penyuluhan hukum bagi UMKM Kabupaten Kota se-provinsi Jambi, Angkatan 3. Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan teridentifikasinya permasalahan hukum yang dihadapi serta kemudahan pelaku UMKM dalam mencari perlindungan hukum terpenuhi. Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Provinsi Jambi melaksanakan penyuluhan hukum bagi pelaku UMKM Kabupaten Kota yang diikuti peserta berjumlah 40 orang. Bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi pada Rabu 21 September 2022 pagi. Kegiatan pembukaan ditandai dengan penyerahan seminar kit kepada peserta pelatihan secara simbolis oleh Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi Hamdan didampingi Kabit Pemberdayaan Kooperasi Putih Orizawati. Hadir pula dalam kegiatan diantaranya Kabit Pemberdayaan Usaha Kecil M.TauPi, Kabit Pengawasan dan Pemeriksaan Meriati, Kasih Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Kooperasi Muhammad YM, PLT Kasih Peningkatan Kualitas SDM Kooperasi Zufran, serta para narasumber dari Praktisi Hukum, Kemenkum HAM, pengacara dan pejabat di lingkup Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi. Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi Hamdan dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini diprakarsai oleh Kementerian Kooperasi dan UMKM sesuai dengan Amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang kemudahan. Perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang telah menyusun program kegiatan fasilitasi hukum untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, Hamdan menyebutkan perkembangan UMKM yang ada di Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 sebanyak 163.964 UMKM yang terdiri dari 152.373 usaha mikro, 10.708 usaha kecil, dan 2.416 usaha menengah. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 56% dari tahun 2020 yang berjumlah 72.126 UMKM. Ia juga menambahkan khusus untuk Provinsi Jambi harus merekrut 177.000 UMKM di 5 kabupaten hingga akhir Desember nanti, kemudian merekrut di 6 kabupaten selanjutnya pada tahun 2023 mendatang. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membuka informasi kepada pelaku UMKM mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan pendampingan hukum. Bagaimanapun, usaha mereka harus dilindungi. Dilindungi dengan aturan-aturan. Dan mereka harus mendapatkan perlindungan hukum juga. Jangan sampai para pelakuan UMKM itu tidak paham dan tidak mengerti apa yang mereka akan kerjakan itu berdampak tidak terhadap hukum. Itu sudah pasti. So, bagaimanapun, mereka-mereka ini kan, buat kegiatan mereka akan harus dilindungi. Nah, disinilah kita butuhkan penyuluhan-penyuluhan hukum dalam hal apa yang dilakukan oleh pelaku UMKM itu sendiri. Nah, ini sudah angkatan ketiga. Kita melaksanakan penyuluhan bantuan-bantuan hukum seperti para pelaku UMKM. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan.